TCP ya itu sudah Anda lihat videonya harusnya dan hari ini kita akan mendiskusikan kira-kira mungkin ada permasalahan apa waktu Anda mencoba di netbin Anda, itu nanti kita akan diskusikan. Setelah itu nanti akan saya jelaskan mengenai kunci jawaban dari soal yang ada di week 6 kemarin untuk menampilkan data peserta sama data dosen login terus nanti setelah login akan muncul data peserta kalau loginnya sebagai dosen maka yang muncul data peserta semua kalau loginnya sebagai mahasiswa itu nanti yang muncul hanya mahasiswa saja kecuali yang login itu sendiri. Itu nanti akan saya jelaskan dan itu menggunakan konsep TCP ada TCP-nya bukan hanya database seperti yang saya jelaskan kemarin kita untuk konsep TCP kalau kita mau hubungkan dengan database otomatis semua transaksi untuk connect database itu dilakukan di dalam server bukan di klien yang Anda lakukan sebelumnya waktu materi java waktu materi java database adalah Anda menggunakan database melalui langsung kliennya jadi klien itu menembak langsung database-nya oke itu nanti akan saya jelaskan setelah kita diskusi ini ada beberapa yang join dan memang tidak diwajibkan untuk join semua yang join ini mungkin yang punya permasalahan atau atau memang ingin untuk ya melihat diskusinya kalau tidak ada masalah juga tidak apa-apa kalau ingin melihat diskusi kita hari ini juga tidak apa-apa oke sebelum saya jelaskan mengenai kunci jawaban di tugas week ke-7 kemarin saya ingin tahu kira-kira dari Anda semua ini ada yang punya masalah atau problem enggak di programnya waktu TCP atau mungkin masih belum paham Pak konsepnya TCP itu seperti apa sih saya masih belum paham 100% apalagi implementasi ya silahkan ditanyakan ini kelasnya ada responsi ya jadi Anda bebas untuk menanyakan segala sesuatu terkait dengan materi kita mulai dari week ke-1 sampai dengan week ke-7 silahkan Pak saya kurang paham yang thread itu sih Pak kenapa? kurang paham mengenai? kurang paham yang thread thread kurang pahamnya di mana? di konsepnya atau di codingnya? iya Pak kerjanya itu gimana? saya coba buka dulu ya PPT-nya saya jelaskan konsepnya dulu setelah itu nanti saya akan kamu sudah coba enggak di codingnya di java untuk thread? yang chat aja yang mana? yang simpel chat yang simpel chat oh yang simpel chat oke saya jelaskan dulu yang thread ya kemarin sudah sempat lihat videonya enggak yang thread itu? sempat sih Pak sampai selesai? sudah lihat sampai selesai? iya oke jadi kalau kita lihat thread itu seperti ini nah thread itu sebenarnya adalah kita menjalankan lebih dari satu operasi secara bersamaan ya ini kalau Anda lihat disini misalnya kita manusia ya kita enggak bicara coding dulu kita manusia di saat yang bersamaan kita bisa berbicara kita bisa bernafas kita bisa melihat secara tidak langsung tubuh kita menjalankan lebih dari satu proses secara bersamaan kalau kita coba logikakan atau kita coba relasikan dengan programnya jadi Anda bisa menjalankan sebuah fungsi bukan sebuah fungsi tapi lebih dari suatu fungsi secara bersamaan nah misalnya Anda ingin mengeksekusi satu metod karena kita konsepnya OOP itu kita punya yang namanya metod nah kalau metod itu kita jalankan saya harapannya saya bisa menjalankan dua metod sekaligus kalau kita tidak menggunakan thread jadi kalau kita eksekusi program kita maka dia akan berjalan satu proses jadi tiap line of code itu dieksekusi line 1 dieksekusi line 2 dieksekusi line 3 dieksekusi line 4 bisa dieksekusi setelah line 3 selesai dieksekusi itu kalau kita tidak menggunakan thread tapi kalau kita menggunakan thread kita bisa menjalankan dua proses secara bersamaan misalnya saya ingin line ketiga sama line keempat itu berjalan bersamaan line keempat bisa dijalankan walaupun line 3 belum selesai dieksekusi konsepnya thread seperti itu nah jadi kita bisa menjalankan mengeksekusi dua buah proses secara bersamaan proses itu ya bisa metod ya kalau kita panggil eksekusi metod ya metod di line sekian saya ingin jalankan secara bersamaan dengan line kelima misalnya line keempat saya ingin jalankan secara bersamaan dengan line kelima konsepnya thread seperti itu jadi kita bisa mengeksekusi dua proses secara bersamaan kalau kita coba masuk lagi ke konsepnya thread ini ada beberapa ya ini life cycle-nya thread jadi thread itu ada tiga tiga life cycle tiga tipe life cycle yang pertama waiting time waiting sama terminated kita mulai dari yang waiting dulu kalau waiting berarti dia belum dieksekusi ada sebuah proses yang memang dia menunggu untuk dieksekusi kapan menunggunya kapan sampai kapan menunggunya kita tidak tahu saat proses sebelumnya memang sudah selesai kalau time waiting kita eksekusi sebuah proses dengan waktu tunggu tertentu jadi misalnya kita bisa buat proses ini misalnya ya kita pengen eksekusi metode ini setelah program kita kita jalankan dalam jangka waktu tertentu itu yang time waiting yang terminated berarti proses itu sudah selesai dijalankan ini ada tiga life cycle untuk trade kita coba masuk lagi ini penjelasannya ini trade itu punya prioritas kenapa ada prioritas karena komputer kita resource di komputer kita itu memiliki keterbatasan agar semua proses itu bisa berjalan secara efektif kita punya yang namanya prioritas prioritas nilainya mulai dari satu sampai dengan sepuluh semakin tinggi prioritasnya berarti proses itu semakin diutamakan untuk dijalankan terlebih dahulu oke tapi untuk yang prioritas ini mungkin tidak terlihat karena proses yang kita jalankan di komputer kita itu hanya memakan sedikit memori tapi itu mungkin bisa terlihat jika misalnya kita punya trade yang banyak kita punya proses yang banyak ada 100 trade yang tiap trade itu memang memakan banyak memori itu nanti baru kelihatan yang mana prosesnya akan di eksekusi terlebih dahulu tapi memang di video kemarin dan materi di trade ini priority ini max priority sama min priority dan non priority ini mungkin tidak akan terlihat efeknya karena memang komputer kita resource-nya banyak sekali ya kita punya misalnya Anda punya komputer dengan RAM sekian giga terus punya CPU dengan spek tertentu yang memang itu cukup bagus jadi kalau Anda menjalankan trade dengan memberikan priority itu tidak akan terlihat perbedaannya jadi kita tidak akan bahas priority ini lebih detail lagi karena kita kalau uji coba itu juga akan butuh butuh skenario tertentu ya biar nanti bisa kelihatan prioritasnya oke itu untuk yang trade priority nah trade ini seperti ini konsepnya kalau kita punya satu trade jadi ya kita punya satu proses yang berjalan kalau kita punya tiga trade berarti kita punya tiga proses yang berjalan kalau yang single trade ini berarti kita cukup menjalankan satu proses kalau yang multi trading ini kita bisa menjalankan lebih dari satu proses oke nanti kita akan lihat lebih detail nah ini implementasinya ya Anda bisa lihat di sini kalau kita mau membuat sebuah objek trade yang kita jadikan objek trade itu apanya Pak yang kita jadikan objek trade adalah kelasnya kita ingin kalau kita eksekusi atau bikin objek dengan class worker itu objek itu bisa berjalan di background atau bisa saya jalankan paralel dengan objek yang lain syaratnya adalah ada dua caranya kalau Anda sudah lihat videonya yang pertama kita jadikan kelas tersebut sebagai implement runable artinya adalah dia meng-inherit interface runable kalau Anda ingat Anda ingat di konsepnya OOP kalau kita ingin meng-inherit kelas yang tipenya interface kita harus panggil menggunakan implement implement runable berarti class worker ini dia meng-inherit implement implement sorry dia class worker ini dia akan meng-inherit kelas runable tapi kelas runable ini hanya interface mungkin Anda tahu konsepnya interface sama kelas yang biasa kalau interface berarti dia tidak punya di dalamnya dia tidak punya istilahnya tidak punya logik yang harus dijalankan tapi kita tidak akan bahas tentang konsepnya interface yang wajib Anda tahu sekarang adalah kalau kita mau buat sebuah objek thread itu ada dua cara yang cara pertama adalah kita menggunakan implement runable yang kedua kita menggunakan extend thread kita bahas yang cara pertama dulu sama seperti waktu Anda buat sebuah kelas kelas punya yang namanya data member punya constructor punya properties punya metode dan lain sebagainya tapi class worker ini kelas yang berbeda karena saya mau bikin class worker ini bisa berjalan di background bisa saya jalankan secara paralel jadi yang harus saya lakukan adalah saya harus meng-implement runable kelas worker ini saya jadikan objek thread dengan cara meng-inherit kelas runable runable ini merupakan interface kelas sehingga saya menggunakan implement setelah itu ada tahapan selanjutnya kita mau menjadikan kelas worker ini sebentar kelas worker ini gunanya apa gunanya ini kalau Anda lihat disini worker nanti istilahnya adalah kayak orang yang bekerja orang bekerja atau kita anggap human lah worker itu seorang manusia manusia bisa jalan bisa jalan anggap saja worker ini seorang pelari yang ingin balapan dengan pelari yang lain jadi worker ini punya metode yang namanya metode run di dalam metode run ini kita bisa lihat di dalamnya ada sebuah logik yang intinya adalah nanti worker bisa berjalan dengan langkah yang random randomnya mulai angka 1 sama dengan angka 10 jadi distancenya ini plus sama dengan 10 10 nya ini merupakan batas maksimal dia bisa jalan maksimal 10 langkah 10 langkah bisa langkah pertama bisa 3 langkah kedua bisa 7 langkah ketiga keempat bisa 10 dan langkahnya random sampai kapan sampai distancenya 100 finishnya adalah di 100 kalau dia sudah berjalan distancenya sudah dia lewati 100 berarti dia stop di dalamnya ada thread slip jadi dia setiap menjalankan proses ini dia berhenti dulu selama 500 millisecond atau setengah detik biar nanti kelihatan proses berjalannya metode run ini adalah metode yang wajib ini memang logikanya untuk case study kita adalah kita menjalankan objek worker yang bisa berjalan seorang manusia yang bisa berjalan tapi kalau kita mau implementasikan untuk objek-objek kelas yang lain dan itu mau kita jadikan sebagai objek thread kita harus wajib menambahkan metode run di sini kenapa ada metode run karena kita kepingin bahwa objek ini bisa berjalan terus-menerus objek ini bisa berjalan secara paralel berarti kita harus punya sebuah metode yang menjaga agar objek ini bisa berjalan terus-menerus metode run ini itu merupakan metode yang kita gunakan untuk menjalankan objek di background jadi bisa kita jalankan secara paralel itu yang ngerang yang start ini gimana yang start ini juga wajib tapi ini opsional bisa kita panggil tidak harus dengan membuat metode start tapi kalau di sini kita bisa lihat ada metode run sama metode start metode start ini kita gunakan untuk memulai kapan mulainya objek ini berjalan jadi kalau kita panggil nanti metode start lalu nanti metode run itu kita jalankan nah di dalamnya kita bikin objek thread prioritasnya berapa nama threadnya apa itu wajib kalau kita mau membuat sebuah objek thread itu kita harus memberikan nama dan priority kalau priority nya tidak diisi berarti priority itu menggunakan default nya parameternya default 5 nah ini kalau Anda nanti panggil objek thread itu kita punya dua objek W1 sama W2 kalau Anda tidak menggunakan multi threading W2 ini bisa jalan setelah W1 selesai jalan itu kalau kita tidak menggunakan multi threading tapi kalau kita menggunakan multi threading W2 ini bisa berjalan tanpa menunggu W1 selesai itu kelebihannya kalau kita menggunakan multi threading dan ini sangat berguna untuk konsepnya TCP karena kita pengennya sebuah server itu bisa meng-handle lebih dari satu klien kalau kita menggunakan konsepnya multi threading berarti kita bisa server yang kita buat itu bisa meng-handle lebih dari satu klien itu konsepnya kalau kita hubungkan dengan multi threading TCP sama multi threading tapi ini kita bahas yang multi threading dulu jadi kita tidak bahas yang TCP dulu Anda bisa lihat disini W1 dot start W2 dot start W1 sama W2 ini yang dijalankan mana dulu kalau kita lihat memang dari lainnya yang dijalankan W1 dulu tapi sebenarnya program kita Java sudah mengenali W1 sama W2 ini sama objek threading sehingga tidak harus W1 itu dijalankan dulu baru W2 tergantung prioritasnya jadi bisa juga W2 ini dijalankan dulu karena Java mengetahui bahwa W1 sama W2 ini itu merupakan objek thread objek thread yang mau dijalankan karena kita punya lebih dari satu objek thread kita sebut sebagai multi threading oke konsepnya sampai situ dulu tadi yang tanya Huian mungkin konsepnya sudah paham atau belum terkait dengan cuman bingung implementasi sama TCP nya tapi konsepnya multi trading sudah oke ya itu untuk yang konsepnya multi trading kalau yang lain gimana sudah paham gak setelah ini nanti kita bahas yang konsepnya di multi trading nya oke saya buka dulu kita coba langsung bahas di ininya saja ntar ini saya juga buka konsepnya dulu ya kita belajar konsep terus implementasinya kita lihat setelah kita tahu konsepnya oke ini yang TCP nya ini yang bukan ini yang TCP yang simple jat ini sebentar oke disini ini yang konsepnya yang yang TCP nya sebentar saya juga buka dulu aja langsung itunya ini sama ini kita mulai dari yang server aja dulu seperti yang saya jelaskan tadi kita ingin sebuah server bisa menghandle lebih dari satu klien seperti itu kan jadi yang harus kita lakukan kita harus jadikan form server ini sebagai object thread ya kan gimana caranya saya implement seranable disini jadi nanti form server ini dia bisa menjalankan sebuah metode di background dan metode itu bisa kita panggil berulang kali nah kita kebawah ini seperti biasa ya kalau untuk TCP kita harus definisikan server socketnya socket data output stream untuk mengirim data buffer reader untuk input data dan ini kita tambahkan thread disini thread ini kenapa pak harus digunakan ini konsepnya sama di method start yang sebelumnya ini kan ada method start disini kita gak buat method start di form server tapi kalau kita lihat di dalamnya itu dia akan membuat sebuah object thread mengapa kita tidak perlu membuat method start karena kita berpikir bahwa kalau kita menjalankan sebuah project project di java dan project itu yang kita jalankan adalah sebuah form berarti waktu saya panggil constructornya dia otomatis langsung start sehingga implementasi method start yang ada disini itu ditaruh di dalam constructornya form server seperti biasa kita instansiasikan untuk object server socketnya terus kita accept kliennya kita accept dia akan menunggu ada klien yang connect ke servernya terus kita definisikan juga out sama inputnya ini gak perlu saya jelaskan lagi ya terus disini baru dijalankan method start t sama dengan new thread t.start berarti form server ini sudah menjadi object trading setelah itu setelah itu kita ke kliennya kita ke kliennya oke saya berbesar dulu apakah klien juga butuh implement serenable nah pertanyaannya seperti itu kira-kira butuh enggak oke butuh juga kenapa kok butuh karena form klien form klien itu ingin menerima chatting bukan hanya satu kali seperti itu ini saya revisi terhadap apa yang saya jelaskan sebelumnya ini sebenarnya form server ini memang tujuannya kan kita bisa mengandalkan lebih banyak klien tapi kita enggak bicara itu dulu saya revisi tadi saya jelaskan server itu bisa mengandalkan banyak klien tapi konsep multi-trading disini itu konsepnya adalah form server sama form klien server sama klien bisa menerima chat lebih dari satu kali itu konsepnya mengapa kita butuh yang namanya object track walaupun nanti kedepannya setelah nanti UTS kita juga akan membuat sebuah project yang mana project tersebut servernya bisa mengandalkan lebih dari satu klien itu juga menggunakan implement serenable tapi untuk yang implementasi disini sebenarnya bukan untuk server bisa mengandalkan lebih dari satu klien tapi server ini sama klien bisa menerima chat berkali-kali itu konsepnya jadi inginnya nanti server maupun klien bisa receive bisa menerima message berkali-kali mengapa mengapa server sama klien bisa menerima chat berkali-kali karena ada proses yang berjalan di belakangnya yang terus running running untuk menunggu ada chat masuk baik itu di server maupun di kliennya sehingga server sama klien dua-duanya saya jadikan sebagai object trading disamping nanti kita juga bisa jadikan server menghandle lebih dari satu klien tapi itu pembahasannya setelah UTS kita bahas dulu disini object trading kita menjadikan server maupun klien bisa menerima chat berkali-kali seperti itu ya oke nah seperti yang saya jelaskan tadi kalau ada proses yang running di background kita membuat object trading yang mana di object trade tersebut form server ini sudah jadi object trade di dalamnya wajib ada method run oke kita lihat mana method runnya ada gak disini nah ini ada method runnya dibawah sendiri nah ini override ya karena memang run ini sebenarnya di inherit dari implement while true while true berarti dia berjalan terus sampai kapan sampai kita terminate programnya nah well true ini dia akan memanggil terus-menerus metod soul chat kita lihat metod soul chat isinya apa metod soul chat adalah metod yang digunakan untuk menerima pesan dari lawan kita baik itu dari klien kalau kita bicara dari sisi server berarti lawan kita adalah klien dia akan terus-menerus menunggu read line dia akan menunggu chatting atau message dari klien kalau ada chat masuk berarti dia langsung tampilkan di text fieldnya kalau sudah ditampilkan text fieldnya otomatis kan dia tetap jalan terus-menerus jadi metod soul chat ini dia berjalan terus-menerus di background kalau anda tidak menggunakan objek kalau anda tidak menggunakan konsepnya multi trading kalau panggil well through terus kayak gini itu nanti form anda akan nge-freeze sama seperti yang kita buat sebelum belajar konsepnya multi trading kalau kita menjalankan sebuah proses seperti ini ya well through itu kan dia akan berjalan terus-menerus kalau nanti ada code di bawah well ini dia tidak akan dijalankan nah ini mengapa kita butuh yang namanya multi trading karena kita ingin nanti servernya bisa terus-menerus menerima chat dari klien kita butuh konsepnya multi trading disini jadi dia read line dia akan menunggu terus-menerus pesan dari klien itu yang show chat gimana yang kliennya pak kurang lebih sama yang kliennya juga seperti itu di form klien ini ada method run juga sama dia juga menunggu dia akan memanggil show chat dia akan ada proses yang berjalan di di belakangnya klien yaitu method run method run ini dia memanggil show chat agar agar klien bisa menerima pesan terus-menerus dari server nah kalau anda tidak menggunakan konsepnya multi trading seperti yang tadi saya jelaskan kalau anda ingin menunggu pesan dari server maupun klien pakai well true kayak gini pasti nanti form anda akan nge-freeze kenapa kok nge-freeze karena memang form anda project anda hanya menjalankan hanya menjalankan metode show chat terus-menerus padahal sebenarnya ada apa namanya ada proses selain itu sehingga kalau kita tidak menggunakan multi trading form anda akan nge-freeze oke ini saya coba ya saya jalankan servernya dulu run klien juga run server sama klien sudah jalan mungkin anda bertanya pak kenapa kok sekarang saya jalankan server sama klien server itu formnya muncul sebelum klien itu jalan pak anda bisa lihat disini kita coba lihat konsepnya di server jadi kita lihat ke konstrukturnya di konstrukturnya dia memang ada accept kan ya ya kan tapi dia get message-nya get message-nya read line-nya tidak di dalam form server kalau anda bandingkan dengan codingan sebelumnya yang tanpa menggunakan multi trading show chat ini dipanggil di dalam ini di dalam konstruktor server kalau seperti ini show chat ini dia tidak dipanggil dia tidak dipanggil di dalam form server ya mungkin dipanggil saat kita menjalankan start ini dipanggil tapi show chat ini jalan di background kalau anda taruh show chatnya disini misalnya this.show chat .show chat seperti ini ini bakal nge-freeze form server anda karena show chat ini ini kan jalan terus init komponen tidak bakal dipanggil setelah show chat ini selesai karena kita pengen show chat ini menerima message itu jalan di balik layar kita jalankan show chat ini di background sebuah proses yang berjalan terus-menerus sehingga show chat ini perlu dan wajib saya jadikan proses yang berjalan di background caranya adalah saya taruh di method run disini nah itu konsepnya sehingga waktu anda jalankan form server terus form client server ini tidak menunggu message dari client ya dia menunggu sih tapi menunggunya di belakang layar kayak gitu jadi konsepnya kayak gini misalnya anda punya rumah anda punya kotak surat di depannya di depan rumah anda ya kan anda di rumah melakukan banyak pekerjaan misalnya anda belajar terus anda masak anda mandi kalau ada chat masuk gimana ya chat masuk orang pos mengirim surat itu ditaruh di kotak surat gitu kan ya karena kotak surat itu jalan terus-menerus dibandingkan kalau anda tidak menggunakan yang namanya multi trading berarti anda keluar rumah anda gak mengapain nunggu kotak surat ini kalau ada surat masuk saya ambil efektif gak kalau kayak gitu kan gak efektif juga jadi otak anda hanya berpikir untuk menerima surat saja padahal kita bisa menjalankan proses di sana kotak surat biarin dia jalan sendiri saya bisa menjalankan aktivitas yang lain saya gak perlu nunggu di depan rumah kalau ada apa namanya kurir memberikan surat ke saya ya ini konsepnya sangat jadul sekali kita sekarang sudah gak apa namanya gak usum yang namanya surat-suratan tapi itu hanya untuk logika sederhana saja kalau anda tidak punya kotak surat di depan mungkin ya kurir itu tidak akan mengirim surat ke rumah anda jadi anda harus siap-siap di depan untuk menerima surat tersebut tapi sebenarnya kalau anda mau membuat kotak surat di depan rumah kotak surat itu jalan terus-menerus kan ya dia proses ya kita membuat sebuah objek surat kotak surat di depan rumah kita nanti kotak surat itu digunakan untuk menerima surat dari kurir kayak gitu nah anda bisa santai di rumah bisa mandi bisa masak bisa melakukan apapun itu dan juga anda juga menjalankan proses untuk menerima surat nah kurang lebih kayak gitu konsepnya baik itu dari server maupun klien oke ya server maupun klien itu juga menjadikan dirinya sebagai objek multi-thread karena baik klien maupun server dia juga bisa saring kirim pesan oke ya oke misalnya kliennya mau kirim oke oke kayak gini ya nah pak kalau servernya ngirim terus gimana bisa-bisa aja karena memang tidak ada konsep menunggu jadi harus setelah server baru klien setelah klien baru server gak kayak gitu jadi kalau anda konsepnya chatting kan gak harus kan gak harus nunggu teman anda reply anda bisa chatting berkali-kali kan karena memang klien maupun server ini dia punya apa namanya punya proses di belakang yang terus-menerus menerima message dari klien oke kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasannya mungkin ada yang kurang jelas disini ini saya hanya menjelaskan konsepnya saya gak akan jelaskan line code by code ya tapi saya pertama jelaskan konsepnya dulu huyan gimana mungkin apa namanya sudah cukup paham pak ya oke yang lain yang lain oke kalau konsepnya sudah paham mungkin anda tanya kalau codingan anda ada yang error atau codingan anda ada yang bermasalah terkait dengan server klien ini sama multitrading silahkan bisa kita diskusikan sekarang kita santai aja karena jam 8 nanti kan ada yang ikut itu ya responsi mata kuliah web programming jadi kita masih punya waktu 30 menit untuk berdiskusi gak ada kalau 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 ada pertanyaan saya coba jelaskan mengenai itu tugas yang kemarin saya coba itu itu ya sebentar saya close dulu ini oke saya buka dulu untuk ini ya tugasnya tugasnya week 6 tugas yang ini nah ini kemarin sudah sempat saya jelaskan konsepnya tapi ini kita akan bahas jadi pengennya kayak gini saya biar lebih mudah untuk memahami saya tunjukkan dulu program yang sudah jadi jadi kayak gini ini ada ini saya yang tadi saya close dulu server sama kliennya saya close dulu nah ini saya punya dua project klien TCP sama server TCP nanti untuk penjelasan ini akan saya eh sorry ini sama ini yang tadi saya coba close dulu nanti untuk pembahasan ini akan saya share di videonya videonya akan saya share di grup telegram seperti biasa mungkin bisa anda jadikan referensi untuk UTS kita UTS nya week kedua hari Selasa itu nanti detailnya silahkan ditunggu saja detail UTS nya seperti apa konsepnya yang penting nanti anda pelajari dulu materi dari week 1 sampai week 7 nanti detail untuk UTS nya akan saya publish akan kita publish karena tim untuk mata kuliah ini bukan cuma saya saja ada Pak Felix sama Pak Miftah kita akan diskusikan dulu kira-kira model yang paling cocok untuk UTS nya bagaimana yang penting anda pelajari dulu saja materi dari week 1 sampai week ke 7 ini saya coba jalankan ini tugas yang ini tugas yang yang ini yang ini kurang lebih mirip dengan yang anda kerjakan waktu database yang yang ini dia akan menampilkan semua peserta kalau loginnya sebagai mahasiswa dia akan menampilkan semua peserta selain dirinya sendiri yang tugas yang itu tapi yang menggunakan konsepnya TCP ini ya nah persensi online ya tugasnya yang ini anda bisa lihat disini ada sebuah database yang isinya adalah ID username password sama sebagai kita coba lihat saya sudah buat database nya ya kurang lebih sama dengan database yang ada di slide ya oke kita tunggu aja nah nanti pengennya kan ini ini yang tugas yang kedua ini saya buas dulu nah ini kan kayak gini nanti data tabel usernya kayak gini ada ID nya ini auto increment ya username nya ini password nya ini sebagainya ini jadi ID auto increment kita gak perlu insertkan waktu kita query ya itu nanti tiap kali kita query insert ya otomatis ID nya akan increment komen otomatis ya nah ini kita coba lihat ini di presensi ini ada satu tabel users namanya datanya saya isi gak sebanyak data yang ada di slide ya karena ya saya kira sudah cukup kayak gini ada novel velik miftah sebagai dosen juan sama aleks sebagai mahasiswa ini agak berbeda dengan yang ada di slide langkahnya tapi gak apa-apa yang penting konsepnya sama ini servernya saya jalankan dulu semua logik untuk connect database saya taruh di server server ini dia tidak memiliki user interface karena memang dia gak perlu dia hanya sebagai apa ya istilahnya sebagai connector ke database klien ini yang ada user interface nya ini saya jalankan klien UI nya saya jalankan nanti misalnya saya loginnya sebagai saya lihat ya saya loginnya sebagai novel passwordnya novel saya sebagai dosen berarti yang muncul nanti juan sama aleks karena yang dosen ini gak perlu dimunculkan yang dimunculkan adalah yang pesertanya juan sama aleks ini saya coba saya masukkan novel yang muncul juan sama aleks login sebagai mahasiswa login sebagai mahasiswa juan sama juan harusnya yang muncul apa aleks harusnya aleks yang muncul oke gimana caranya kita mulai dari yang server dulu caranya sangat simple sekali kalau Anda tahu konsepnya caranya sangat simple oke karena server ini butuh connect database berarti saya buat sebuah kelas yang merepresentasikan tabel user ya Anda bisa lihat disini seperti biasa ada yang namanya data member username password sama sebagai lupa id-nya kenapa gak ditaruh disini karena id-nya auto increment jadi gak perlu saya definisikan sebagai data member seperti biasa kita tambahkan connection statement sama result set untuk kebutuhan koneksi ke database ini propertinya silahkan Anda lihat sendiri ini constructornya constructornya yang pakai parameter sama tanpa parameter ini tinggal copy paste aja sebenarnya dari codingan java database Anda sebelumnya gate connection tinggal copy paste aja tinggal diganti parameternya connection stringnya kita ganti dengan nama nama database-nya presensi terus ada cek login cek login gunanya apa pak cek login gunanya adalah untuk mengecek user yang login itu dia menginputkan username sama password yang benar atau enggak mengapa kok bolehan karena butuh false sama true aja kalau false berarti dia username-nya salah passwordnya benar atau username-nya benar passwordnya salah atau username-nya salah passwordnya salah jadi dia menginputkan ada yang keliru cek login seperti biasa kita panggil gate connection ada bolehan ceknya ini untuk menampung hasil ceknya ini ada start sama result start sama result ini sama waktu anda select database ya ya kan kalau kita menggunakan query select ya kita menggunakan ini start execute query select bintang from users ya where username-nya apa passwordnya apa ya kalau ada datanya if result.next ya jadi if result.next itu true maka ceknya true kalau salah ya false karena defaultnya false ya oke ada get access ini get access enggak kita perlukan jadi saya skip aja kalau anda lihat di mana di slide yang ini itu ada get access tapi kita enggak perlukan karena ada cara yang lebih simple kita enggak perlu cek get access ya oke ada metode untuk display display ini kita gunakan untuk menampilkan data pesertanya kayak tadi muncul Juan Alex muncul Juan saja atau muncul Alex saja nah ini kita bisa lihat oke get access ini sebenarnya kita pakai sih kita pakai tapi kita panggilnya bukan di luarnya kelas user get access ini kita panggil di dalamnya ini di dalamnya method display oke jadi ini kita pakai ya tapi pakainya enggak di luarnya user oke kita lihat disini ya get connection seperti biasa query-nya kosongan ini hanya untuk variable penampau query saja kita tambahkan release string collection kenapa kok string pak release-nya kalau sebelumnya kan saya kalau select database itu release-nya bukan string tapi tipe dari kelas itu sendiri kenapa kok enggak release release user karena kita berpikir yang perlu kita tampilkan hanyalah username-nya saja kita coba lihat yang perlu kita tampilkan hanyalah username-nya saja enggak perlu password sama sebagainya password sama sebagainya ini enggak perlu kita tampilkan sehingga mungkin kita berpikir bahwa akan lebih efektif atau akan lebih hemat memori jika saya hanya menampung username-nya saja sehingga saya cukup membuat variable release of string ya kan release of string new release seperti biasa ini nanti query-nya select ini string access sama dengan get access user password di dalam display ini juga butuh username sama password jadi nanti user yang login tadi akan di data username sama password-nya akan diparsing ke parameternya ini parameternya user sama password oke ini sama ini nah nanti di method display ini dia akan manggil get access untuk mengetahui tadi yang yang login apakah dosen atau mahasiswa kalau yang login adalah dosen berarti dia select all ya select username yang yang sebagainya mahasiswa jadi semua mahasiswa ditampilkan kecuali dosen kalau dia sebagai selain dosen yaitu mahasiswa berarti yang dislike adalah semua mahasiswa selain dirinya sendiri oke ya nah terus di bawahnya ini kita ya kita pakai try untuk menjalankan eksekusi select-nya tadi ya kan terus execute query selama nanti ada datanya nanti saya akan simpan di sebuah collection objek collection ini list of string tadi release-nya terus return-nya collection ini ada hal yang menarik kita coba lihat disini di dalam server ini sebentar di server ya ini yang kelas user saya kira cukup kita masuk ke kelas server-nya di dalam kelas server ini kita punya yang namanya ini ya kita pengen server itu jalan terus-menerus jadi kita taruh semua codingnya itu di dalam sebuah well true pak mengapa kok pakai well true mengapa kita nggak pakai apa namanya tadi multi thread karena ada karenanya ini karena server yang kita buat ini dia nggak punya user interface jadi kalau saya well true terus dia nggak bakal nge-freeze itunya apa namanya formnya jadi nggak perlu objek multi trading kalau kita nggak pakai UI oke di dalam well true ini nanti dalamnya adalah logic untuk menerima secara terus-menerus ya itunya datanya koneksi dari klien nah ini Anda bisa lihat ini ada release string T ini nanti kita gunakan untuk menampung data peserta yang didapatkan dari database seperti biasa kita punya soket klien punya server soket kita accept nah ini ada yang berbeda kita punya objek output stream pak mengapa menggunakan objek output stream biasanya kan kita pakai data output stream karena ya ada karenanya karena nanti kita akan mengirim data ke klien itu berupa objek apa objeknya objeknya ini release of string karena yang kita transfer itu bukan hanya data satu line bukan hanya data string satu line kalau kemarin kita menggunakan data output stream kita menggunakan menerimanya menggunakan buffer reader terus kita panggil method read line tapi masalahnya disini yang kita kirim itu bukan string satu baris string tapi yang kita kirim itu adalah bunch of string jadi kayak objek string ya objek yang isinya itu lebih dari satu string sehingga lebih efektif ini objek output stream bisa kita gunakan bukan hanya untuk mengirim data saja bukan hanya untuk mengirim string saja nanti kalau Anda punya data itu berupa data binary kayak data image itu bisa kita kirimkan melalui objek output stream tapi kita tidak akan bahas itu dulu karena data yang kita kirimkan ini saya coba jalankan lagi data yang kita kirimkan itu berupa objek disini ini kan ini kan klien ini klien ya saya loginnya sebagai Alex atau gini aja saya loginnya sebagai Naoval jadi saya sebagai dosen saya login saya mendapatkan dua data disini Juan sama Alex nah ini gimana kan ini bukan string satu tapi ada dua string disini kalau pakai objek output stream kita bisa mengirim data itu satu paket itu kelebihannya kalau kita menggunakan objek output stream dibandingkan data output stream kalau data output stream kita yang kita kirimkan itu native variable kayak satu string integer itu native jadi variable nya bukan berupa objek nah ini karena kita yang kirim itu objek yang mau kita kirim itu objek kita menggunakan objek output stream oke kita kembali lagi ke servernya oke jangan khawatir kalau masih belum paham nanti video penjelasan saya akan saya share setelah ini nah ini sudah nah ini ada socket ya objek output stream sama kayak data output stream cuman tipe datanya data output stream gitu aja parameternya sama ya client.getoutput stream client.getoutput stream ini buffer reader juga masih dibutuhkan karena ada juga data yang kita kirimkan menggunakan satu line of stream oke terus ini login ya login in.readline berarti ini tahapan ini dia akan menerima masukan dari klien oke kita berhenti dulu disini kita masuk ke kliennya kita masuk ke kliennya nah ini Anda bisa lihat disini kliennya juga sama ini kliennya dia enggak ini saya implementasikan enggak pakai multi trading jadi enggak apa-apa oke klien UI sama dia punya soket punya data output stream punya buffer reader sama punya object input stream nah mengapa enggak object output stream Pak kalau yang di server ini kan object output stream mengapa yang di klien pakai object input stream karena klien enggak perlu mengirimkan object ke server dia hanya mengirimkan string login saja yang mengirimkan object adalah server sehingga server punya yang namanya object output stream kalau klien punya object input stream yang menerima object kan kliennya yang menerima release of string data peserta tadi kan kliennya bukan servernya oke jadi data ini untuk data output streamnya seperti biasa terus ada buffer reader nya juga ini sudah dijelaskan juga di video sebelumnya in object juga sama ini in object itu sama kayak buffer reader cuman new nya new object input stream tapi di dalamnya enggak perlu new input stream reader dia langsung panggilnya saja s.get input stream disini enggak perlu new input stream reader terus ditambah lagi s.get input stream enggak perlu kayak gitu untuk yang object input stream oke oke kita ke desainnya dulu ini waktu saya klik login ya saya klik login disini ini ini nanti dia akan menjalankan code ini nah ini Anda bisa lihat seperti biasa kita akan write bytes ya akan mengirimkan ke server perintah login login spasi username .txt .get text spasi password .get text plus slash n mengapa pakai spasi ini sama yang saya jelaskan sebelumnya karena nanti biar waktu kita ngirimkan satu pesan ke server itu di dalamnya ada beberapa pesan sekaligus karena yang kita kirimkan adalah username password sama perintah login jadi nanti klien menyuruh server server kamu saya suruh untuk mengecek login saya dengan username ini dan password ini saya pisahkan dengan space jadi nanti apa namanya delimiternya itu menggunakan space nanti kita lihat kita coba ke server kita coba ke server dulu ya nah ini ini kan dia sudah menerima inputan dari kliennya in read line nah ini kita bisa menggunakan login ini tadi data loginnya kita menggunakan split yang kita split adalah yang ini ya spacenya jadi kalau kita lihat disini ada tiga pesan sekaligus yang dikirimkan oleh user ya ada tiga pesan sekaligus yang dikirimkan oleh user mana tadi usernya clientnya clientnya kali ini kita kembali ke clientnya dulu waktu ngeklik button login dia akan mengirimkan perintah login username nya apa password nya apa terus nanti dia akan menerima respon kita kembali ke server nya lagi begini aja biar kita kembali ke server nya ini server nya sudah split ya terus ditaruh di sebuah variable cmd ini untuk menerima perintah perintahnya apa login kah atau register kah nah kalau yang diterima adalah login berarti dia akan menjalankan if ini user user new user ini untuk apa namanya untuk nge-create objek usernya karena kita butuh connect database nah di dalamnya ini kita punya boolean temporary temporary ini dia akan memanggil metode check login ya kan check login dengan message 1 sama message 2 apa message 1 sama message 2 message 1 sama message 2 ini berisi yang message 1 nya berisi username message 2 berisi password nah ini apabila temporary nya itu nanti true booleannya karena temporary ini merupakan boolean dia manggil metode check login miliknya user nanti dia akan output data write bytes true benar login setelah itu dia akan mengirimkan list of pesertanya out object dot write object yang dikirimkan adalah T nya T itu nanti berisi list of pesertanya tergantung nanti di user ini tergantung nanti di dalamnya dia yang mau dikirimkan apakah semua peserta atau peserta tertentu kecuali dirinya sendiri karena kita kan pengennya kalau loginnya Alex yang muncul Juhan kalau yang login Juhan yang muncul Alex kalau yang login Naufal yang muncul Juhan sama Alex karena Naufal dosen Juhan sama Alex adalah mahasiswa oke ya oke kalau itu loginnya kalau benar kalau salah loginnya salah dia nanti akan write bytes false kita kembali ke kliennya lagi nah ini kita ke kliennya oke ini tadi kalau misalnya nanti loginnya true berarti dia akan menampilkan dia akan memanggil dia akan memanggil ini di dalamnya klien ada dua UI yang kedua ini untuk menampilkan list of pesertanya nanti kalau loginnya benar dia akan new dia akan nge-create atau manggil form peserta list peserta list ini merupakan form untuk menampilkan data of mahasiswanya agar peserta list bisa menerima list of data peserta di dalam peserta list ini saya berikan yang namanya data member dengan tipe peserta jadi peserta ini nanti menjadi parameter di konstrukturnya jadi kalau kita membuat sebuah form itu kita bisa berikan dua konstruktor konstruktor yang pertama yang tanpa parameter konstruktor yang kedua itu yang dengan parameter parameternya adalah peserta list of pesertanya agar data objek peserta itu bisa saya parsingkan ke form yang lain ini bisa Anda lihat di sini list peserta sama dengan peserta terus nanti seperti biasa ini untuk menampilkan data ke sebuah g-table oke ini waktunya juga sudah mepet jangan khawatir nanti akan saya share videonya dan saya akan share kodenya tapi nanti tolong ya digunakan secara bijak kode ini jangan Anda gunakan untuk ya istilahnya nanti Anda gunakan kode ini untuk referensi kalau nanti mengerjakan tugas ya silahkan gunakan kode Anda sendiri atau paling tidak seperti ini nanti ini kan nggak jadi tugas kan ya ini kan bukan tugas tugasnya kan sudah kita bahas nanti saya akan share kodenya mungkin bisa Anda jadikan referensi untuk UTS tapi saya memberikan pesan bahwa Anda coba kerjakan tugas ini walaupun kodingannya sama dengan kodingan saya tapi coba Anda ketik sendiri kodingnya biar nanti Anda juga tahu tiap baris kodenya itu gunanya untuk apa penjelasannya nanti kan saya share videonya jadi harapannya selain bukan hanya melihat video saja tapi juga Anda praktekkan sendiri walaupun kodenya sama dengan kodenya nggak apa-apa tapi Anda akan nyoba sendiri oke kita kembali lagi disini nah ini nanti memanggil ini ya untuk menampilkan data of mahasiswanya udah sampai situ aja nah ini kita coba carankan lagi misalnya Alex sama Alex atau biar kelihatan Felix ini dosen jadi nanti dia akan menampilkan semua data mahasiswa Juan sama Alex muncul ini kan dia waktu login benar dia akan set visible form ini dengan memparsingkan parameter Juan sama Alex oke bentar oke saya coba jelaskan lagi untuk yang tugas yang kedua ini tugas kedua nanti Anda perlu kumpulkan ini tugasnya yang kedua ini tugas yang kedua ini nanti nanti silakan dibaca eksersisnya nanti sama ya kayak tadi kayak yang sudah saya buat tadi database-nya cuman di sini ada bedanya karena satu satu server oke bentar ini saya coba lihat oh ini konsepnya agak beda ini sama seperti yang simple chat tapi dia relasikan dengan database misalnya nanti loginnya sebagai miftah-miftah misalnya ya login nanti yang ditampilkan adalah data mahasiswa ini karena miftah harusnya ini miftah fajrin ahmad ini karena yang login anggap saja yang login itu bukan miftah bukan fajrin bukan ahmad berarti dia tapi ini loginnya miftah-miftah harusnya kayak gini saya coba baca dulu tetap memakai database surat minggu lalu yang persensi online jadi database-nya sama dengan yang saya jelaskan tadi silahkan tambahkan simple chat TCP dengan fungsi lain fungsi login yang berguna untuk sebelum masuk ke chat klien harus login terlebih dahulu setelah login maka akan tampil form chat server dan klien tambahkan kondisi klien role mahasiswa ketika menikkan tampil data mahasiswa di kolom server akan mengirimkan semua mahasiswa kecuali dirinya ke klien ini harusnya kalau loginnya miftah-miftah miftah-nya nggak muncul cuma Fajrin sama Ahmad ini mungkin screenshotnya agak keliru kalau loginnya sebagai dosen tampilkan data mahasiswa di kolom pesan akan server akan mengirimkan semua mahasiswa ke klien kalau loginnya sebagai oh saya tahu karena miftah ini sebagai dosen jadi dia akan menampilkan semua data mahasiswa walaupun agak saja ada mahasiswa yang namanya sama miftah itu ya ini jadi servernya yang ini yang textbook pesan ini nggak nggak seberapa berguna harusnya dia hanya itu aja menampilkan data mahasiswanya saja tapi yang sebelumnya kita pakai itu kan ya pakai list of agitable kalau ini pakai text field kayaknya nggak beda jauh lebih mudah kayaknya kalau menampilkannya di text field biasa kayak gini text area lebih mudah oke saya observe dulu oke mungkin cukup sampai situ ya untuk diskusi kita hari ini karena memang waktunya sudah jam 8 nanti saya akan share code-nya sama videonya silakan Anda gunakan untuk referensi untuk tugas yang ini tadi untuk tugas yang di week 7 silakan dikumpulkan paling lambat sebelum UTS jadi UTS-nya kan masih sekitar 1,5 minggu jadi cukup waktunya untuk mengerjakan tugasnya itu tujuannya agar Anda juga belajar bagaimana konsepnya TCP sama multi-trading saya masih membuka open pertanyaan melalui telegram kalau nanti Anda ada yang bingung ada yang error itu bisa kontak saya di telegram atau mungkin Anda masih ada error dan butuh ketemu langsung silakan nanti Anda gunakan web konsultasi untuk berdiskusi dengan saya silakan dicari jadwal konsum saya di mana di web konsultasi itu Anda bisa tahu kan web konsultasi ya tahu ya itu nanti Anda bisa gunakan untuk plotting jadwal nanti Anda akan live zoom dengan saya linknya nanti akan infonya ada di web konsultasi link zoomnya di mana oke cukup sampai situ dulu terima kasih atas kehadiran Anda semua saya end meeting ya selamat pagi sampai jumpa jumpa